Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa sahabat kukis yang ada di mana aja Jumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Nah sahabat kukis di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat cilor Bahan-bahannya sangat mudah Disini saya siapkan 150 gram tepung tapioca Terus kita akan menambahkan 50 gram tepung terigu Untuk bumbunya disini sudah ada 1 siung bawang putih yang saya haluskan Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu tambahkan juga 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan yang terakhir 1,4 sendok teh merica bubuk Kita aduk rata Kemudian kita tambahkan 200 ml air panas yang mendidih ya sahabat kukis Disini saya menuangnya sedikit demi sedikit ya Hati-hati adonannya ini panas Jadi kita akan aduk dengan menggunakan spatula aja Nah ini adonannya sudah tercampur rata ya sahabat kukis Selanjutnya kita siapkan alas kerjanya Kita taburi dengan tepung tapioca agar tidak lengket Selanjutnya kita pipihkan saja ya yang menggunakan tangan Karena adonannya tidak begitu keras Jadi tidak harus menggunakan rolling pin Nah ini ketebalannya sudah cukup ya Selanjutnya kita akan potong-potong aja Memanjang seperti ini Untuk ketebalan silahkan disesuaikan aja Dan selanjutnya kita akan potong-potong aja Seperti ini ya Nah sahabat kukis ini Aciknya sudah selesai Kita potong-potong dan siap untuk kita rebus Di tempat lain kita akan siapkan air ya Panaskan air sampai mendidih Dan masukkan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian kita akan masukkan aciknya ini ya Aciknya kita akan rebus Sampai ia mengapung ya sahabat kukis Tapi sebelumnya ini kita akan aduk dulu Kita tunggu sampai aciknya mengapung seperti ini Lanjut kita angkat aja Kita angkat dan sisihkan ya sahabat kukis Step selanjutnya kita akan siapkan minyak Untuk menggoreng ciloranya ini ya sahabat kukis Kita panaskan api kompor Lalu kita masak aja acik yang sudah kita rebus tadi Ini gunakan secukupnya aja ya Jadi berhubung ini banyak Jadi saya bagi 2 aja Untuk masak yang pertama ini Selanjutnya disini kita akan siapkan 1 butir telur Sahabat kukis bisa menggunakan 2 butir telur Terus kita kocok lepas dan kita masukkan ya Dan kita akan menggorengnya Sampai terlihat agak kering ya sahabat kukis Nah untuk bumbunya disini saya menggunakan penyedap rasa Dan bon cabai aja ya sahabat kukis Karena tidak mempunyai bumbu antaka yang barbecue atau jagung manis ya Pokoknya untuk bumbunya silahkan ikuti sesuai selera aja Dan kita aduk rata aja ya sahabat kukis Setelah kita aduk rata Selanjutnya kita tinggal hidangkan dan siap untuk dimakan Baik sahabat kukis bagaimana cara membuat cilor ala homemade ini Sangat mudah sekali untuk dibuat ya sahabat kukis Jadi silahkan mencobanya di rumah Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton